Intro Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dimana kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan namamu Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firmanmu biarkanlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hambamu ini dapat bekerja sesuai kehendakmu apapun yang akan disampaikan supaya kami dapat menjadi berkat buat kami semua buat kami jemaat yang mendengarkan firmanmu kami mohon, siapkan hati kami ya Tuhan supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat mendengarkan firman yang disampaikan terima kasih Tuhan kami sambut firmanmu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin Sementara itu, sebelum hari raya pasca mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot anak Simon untuk menghianati dia Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu maka sampailah ia kepada Simon Petrus kata Petrus kepadanya Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku jawab Yesus kepadanya apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang tetapi engkau akan mengertinya gelap kata Petrus kepadanya engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya jawab Yesus jikalau aku tidak membasuh engkau engkau tidak mendapat bagian dalam aku kata Simon Petrus kepadanya Tuhan jangan hanya kakiku saja tapi juga tangan dan kepalaku kata Yesus kepadanya barang siapa telah mandi ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya karena ia sudah bersih seluruhnya juga kamu sudah bersih hanya tidak semua sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih sesudah ia membasuh kaki mereka ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya lalu ia berkata kepada mereka mengertikah kamu apa yang telah ku perbuat kepadamu kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan jadi jikalau aku membasuh kakimu aku yang adalah Tuhan dan gurumu maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya jikalau kamu tahu semua ini maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya bukan tentang kamu semua aku berkata aku tahu siapa yang telah kupilih tetapi haruslah genap nas ini orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus ia menerima aku dan barang siapa menerima aku ia menerima dia yang mengutus aku setelah Yesus berkata demikian ia sangat terharu lalu bersaksi aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang diantara kamu akan menyerahkan aku murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya seorang diantara murid Yesus yaitu murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata tanyalah siapa yang dimaksudkannya murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya Tuhan siapakah itu jawab Yesus ialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya sesudah berkata demikian ia mengambil roti mencelupkannya dan memberikannya kepada Judas anak Simon Iskariot dan sesudah Judas menerima roti itu ia kerasukan iblis maka Yesus berkata kepadanya apa yang anda kau perbuat perbuatlah dengan segera tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Judas karena Judas memegang kas ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin Judas menerima roti itu lalu segera pergi pada waktu itu hari sudah malam sesudah Judas pergi berkatalah Yesus sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera hai anak-anakku hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu aku memberikan perintah baru kepada kamu yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu demikian pula kamu harus saling mengasihi dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku yaitu jikalau kamu saling mengasihi Simon Petrus berkata kepada Yesus Tuhan kemanakah engkau pergi jawab Yesus ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang tetapi gelap engkau akan mengikuti aku kata Petrus kepadanya Tuhan mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang aku akan memberikan nyawaku bagimu jawab Yesus nyawamu akan kau berikan bagiku sesungguhnya aku berkata kepadamu sebelum ayam berkoko engkau telah menyakal aku tiga kali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati